Pemirsa menindaklanjuti program vaksinasi Presiden 1 juta dalam satu hari dengan sasar masyarakat umum seperti Lansia, Dewasa, dan Pra-Lansia, Kapolri dan Panglima TNI Sambangi Kudus guna pantau proses vaksinasi masal. Mengingat tingginya kasus harian COVID yang terjadi di Kota Kudus, Kapolri yang didampingi dengan Panglima TNI, Menteri Kesehatan, dan Kasatgas COVID-19 RI di Sukuntek, Kecamatan Geboh Kudus. Kapolri meminta dilakukan penguatan testing dan tracing pada masyarakat yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID. Menurutnya, dalam mendukung program Presiden vaksinasi 1 juta dalam satu hari, potensi TNI dan Polri serta Pemda harus dimaksimalkan dengan baik. Bersama TNI pihaknya telah terjunkan personil di Kudus dalam upaya percepatan COVID di Kudus. Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi nasional yang saat ini ditargetkan 700 ribu per hari akan terus ditingkatkan menjadi 1 juta per hari bahkan bisa lebih. Selain itu, Panglima TNI menekankan, PPKM mikro dan vaksinasi di Kudus harus berjalan baik dan benar-benar diperketat. Kasus harian di Kudus masih cukup tinggi, sampai dengan mengecekkan terakhir tadi, dia masih di atas ribu ya. Sehingga tentunya ini memang perlu kerja keras, yang OTG itu yang berisiko. Jadi kalau misalkan saya tidak merasa panas, tidak merasa bilek, berarti saya sehat, walaupun saya habis bertemu dengan si A yang positif, berarti saya tidak ada masalah. Itu belum tentu. Jadi terhadap hal-hal yang seperti itu, tolong segera datang. Saya datang ke Satgas, ke PPKM mikro, minta untuk di-check, di-sweb. Saya positif atau tidak? Kalau memang positif, maka terus kemudian ikuti arahan-arahan dari teman-teman yang ada di PPKM ataupun ada di Satgas. Yang paling penting adalah kita melaksanakan PPKM mikro secara ketat, baik di zona merah, zona urin, zona kuning. Karena sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2021, pelaksanaan PPKM mikro sudah ada penjelasannya di sana, diantaranya adalah kita melaksanakan tracing kontak erat, kemudian melaksanakan isolasi mandiri, termasuk juga mengawasi. Berkumpulnya masyarakat tidak boleh lebih dari tiga dan menutup kegiatan sesuai dengan kesepakatan dengan warga dan ketua RT atau ketua RW. Dalam tinjauan pelaksanaan vaksinasi di Sukuntai, Kecamatan Gebukudus, Kapolri juga meminta pada masyarakat untuk mensosialisasikan program vaksinasi yang telah digalakkan oleh pemerintah. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.